Intro Wali Kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir bersama Ketua Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Selatan Rusdimase atau RMS meletakkan batu pertama memulai pembangunan sirkuit Ratona Motorsport Senin 27 Desember 2021 Sirkuit ini dibangun di Kelurahan Songka, Kecamatan Warak Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Peletakan batu pertama memulai pembangunan sirkuit Ratona Motorsport dihadiri Unsur Forgo Mimda Kota Palopo dan para pejabat di jajaran pemerintah Kota Palopo PLT Kadis PUPR Kota Palopo Hasrianto dalam laporannya menyampaikan Sirkuit ini direncanakan dibangun memiliki panjang lintasan 350 meter Serta memiliki 13 tikungan Sirkuit ini juga dibangun di atas lahan seluas 8,9 hektare Direncanakan juga sirkuit Ratona Motorsport akan memiliki 2 tribun Di mana setiap tribun masing-masing berkapasitas 300 penonton Semua persyaratan terkait pembangunan sirkuit telah terpenuhi Termasuk amdal sehingga tidak ada kendala lagi Sesuai perencanaan, pembangunan Ratona Motorsport akan dibangun selama 3 tahun Yakni tahun anggaran 2021 hingga 2023 Dengan anggaran mencapai 49 miliar rupiah Sementara itu, Wali Kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir mengatakan Pembangunan sirkuit di Kota Palopo sesuai aspirasi masyarakat Terutama para pecinta otomotif Sejak periode pertama memimpin Kota Palopo Judas Amir mengaku telah diminta pecinta otomotif Untuk menghadirkan sebuah sirkuit Hanya saja karena berbagai kendala Termasuk banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi Pembangunan Ratona Motorsport Palopo ini Baru bisa direalisasikan saat ini Selain itu, Judas Amir juga menguraikan nama sirkuit Menggunakan kata Ratona Karena memiliki keterkaitan sejarah di Luwu Yakni peristiwa Ratona Peristiwa ini terkait pergantian Datuk Luwu Dimana ada dua putra Datuk Luwu Yang masing-masing ngotot menjadi penerus tahta Karena sama-sama saling ngotot Maka terjadilah perselisihan keduanya Sehingga akhirnya para pemangku adat Mempertemukan keduanya di Ratona Sebuah tempat di ujung selatan Kota Palopo Saat itu kedua putra Datuk Luwu ini Diberi senjata dan diminta untuk berkelahi Hingga salah satu dari mereka meninggal Yang tetap hidup akan memangku Datuk Luwu Namun dalam peristiwa Ratona tersebut Akhirnya salah satu dari mereka mengalah Dan menyerahkan tahta Datuk Luwu dengan damai Tanpa harus ada pertumpahan darah saat itu Ketua Imi Sulsel Rusdimase yang hadir Meletakkan batu pertama pembangunan sirkuit Ratona Motorsport Mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir Yang mau mendengar dan memenuhi aspirasi pecinta otomotif Di Kota Palopo Kata dia sirkuit tersebut sudah lama dimimpikan Di Luhu Raya Terhusus para pecinta otomotif Wartawan Seruya TV Haswan Hasanuddin Melaporkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!